Intro Assalamualaikum semuanya Sebuah postingan berita yang cukup mengejutkan muncul kembali belakangan ini Berita itu menyatakan bahwa ada konspirasi global untuk memecah Indonesia menjadi beberapa negara Tulisan tersebut menurut beberapa sumber berasal dari Profesor Sri Edy Sassono Guru Besar Ekonomi dari Universitas Indonesia Berikut kutipan dari tulisan tersebut Ada skenario yang terselubung, mengerikan Mari kita simak Kemerdekaan Papua akan dikondisikan terwujud paling lama tahun 2025 Bisa lebih cepat tergantung Sikon Jakarta Australia sebagai salah satu negara tetangga terdekat Dimana OPM punya akses terhadap pemerintahnya Sudah siap mendukung kemerdekaan Papua Salah satu bentuk kesiapan Australia mewujudkan Papua Merdeka adalah pemberian izin kepada Amerika Serikat untuk menambah pasukan Amerika Serikat di Darwin, Australia Pasukan militer Amerika Serikat di Darwin semula hanya 2.500 personil Sekarang sudah belasan ribu prajurit bahkan akan bertambah terus Seiring perkembangan pra-pertempuran di Laut Cina Selatan Yang mengemuka dan dinominasi US Marine Maka tak ada salahnya juga kita berwawasan waspada tinggi Sebagai alert persiapan Papua Merdeka Pernyataan Menlu Amerika Serikat Bahwa pasukan US di Darwin akan ditingkatkan Menjadi 67.000 personil pada tahun 2019 yang lalu Terdiri dari USAF, US Navy, dan US Marine Lebih lanjut tulisan itu menuliskan bahwa Jika memang Papua akan lepas dalam 5 tahun ke depan Itu belumlah final Karena selanjutnya diperkirakan Aceh juga akan lepas Di belakangnya akan ada Turki-Swedia sebagai backing Posisinya sebagai pintu gerbang Selat Malaka Tentunya sangat menguntungkan secara geopolitik RRC sudah disepakati akan mendapat konsesi Sebagai kontraktor utama eksplorasi migas di lepas pantai Pulau Simelu Yang cadangannya sebesar 358 miliar barrel Terbesar di dunia Selanjutnya akan ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Nusa Tenggara, Bali Praktis Indonesia hanya menyisakan Jawa dan Madura saja Mayoritas masyarakat di pulau-pulau selain Jawa-Madura itu Tentunya tinggal dikompori sedikit saja Hingga akan dengan senang hati memilih untuk berpisah dari NKRI Memecah Indonesia jadi 5 hingga 6 negara berdeka tanpa gejolak Adalah pekerjaan rumah yang sedang digarap oleh RRC, Amerika Serikat, Australia, Israel, dan juga ASEAN Menurut tulisan tersebut Bobarnya NKRI dan munculnya 5 hingga 6 negara baru di X Republik Indonesia Sesuai dengan tujuan Clinton Program pada tahun 1998 yang lalu Tapi apakah benar ini tulisan Profesor Sri Edy? Wallah wa'ala Dalam berita lain ketika diwawancari Bravo's Radio Profesor Sri Edy menyatakan bahwa peluang kemungkinan hilangnya kedaulatan Indonesia semakin besar Disebabkan kebiasaan pemerintah pusat yang semakin hobi berhutang tanpa kalkulasi kebutuhan Sebelumnya pada awal tahun 2020 ini Wakil Ketua MPR Lestarin Murdijat Juga menyatakan pecah dan hancurnya Uni Soviet sebagai sebuah negara Bukan tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia Pasalnya keberagaman yang dimiliki Indonesia Jauh lebih besar dibanding Uni Soviet Apalagi, lanjut lesari Sejarah berdirinya Indonesia berasal dari kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelum NKRI lahir Kemudian mereka mengikratkan diri untuk bersatu padu Dan melebur menjadi bangsa Indonesia Sungguh mengerikan Apakah era reformasi yang penuh harapan ini Sebenarnya adalah era disintegrasi bagi kita semua? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.